Pemerintah Kabupaten Tabalong terus gencar mengembangkan atau menciptakan berbagai produk inovasi daerah. Hal tersebut pun mendapat apresiasi oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Tabalong. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Tabalong terus menghadirkan berbagai produk inovasi daerah guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Berkat hadirnya, sejumlah inovasi membuat Kabupaten Tabalong di tahun 2021 dan tahun 2022 masuk dalam Kabupaten Terinovatif Tingkat Nasional dalam ajang Innovative Government Award. Dan di tahun 2023 ini, Kabupaten Tabalong kembali masuk dalam nominasi Innovative Government Award dan Pemkap Tabalong pun mengajukan 175 inovasi daerah dengan dua inovasi unggulan yakni inovasi jula kuasi atau ojek jual sayur, ikan sembako keliling, kawal inplasi dan inovasi pelihat online yakni pelayanan aplikasi perizinan Tabalong secara online. Hal ini pun mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari Komisi 3 DPRD Tabalong melalui Wakil Ketua Komisi 3, Ferry Alpeni. Ferry mengatakan Komisi 3 DPRD Tabalong selaku mitra kerja dari Bepedalit Bang Tabalong mengharapkan agar Bepedalit Bang Tabalong terus gencar untuk menjaring inovasi-inovasi baru yang ada di satuan kerja perangkat daerah maupun inovasi dari masyarakat umum. Sehingga diharapkan produk inovasi nantinya bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat terutama para pelaku UMKM. Itu seperti kami dari Komisi 3 DPRD Tabalong selaku mitra kerja dari Bepedalit Bang tentunya lebih mengharapkan lagi kepada Bepedalit Bang untuk bisa memberikan solusi berupa inovasi untuk masyarakat kita agar pelaku usaha maupun masyarakat kita bisa lebih mudah dalam hal memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan teknologi. Ferry Alpeni berharap Kabupaten Tabalong kembali dapat meraih predikat sebagai Kabupaten Terinovatif Tingkat Nasional pada Ajang Inovatif Government Award tahun 2023 ini. Pasalnya Ferry menilai kedua inovasi unggulan pada Ajang IGA tahun 2023 membawa dampak yang positif bagi masyarakat dan tentunya berdampak bagi daerah Kabupaten Tabalong. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.